Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial Yaitu bagaimana cara membuat kop surat Dimana kop surat ini di halaman berikutnya Tidak terdapat kopnya Sebagai contoh di halaman 1 Ada kop suratnya Terus nanti di halaman 2, 3 dan seterusnya Kopnya tidak ada Dan tutorial ini berdasarkan beberapa pertanyaan Yang ada di channel kami Untuk itu dalam kesempatan hari ini Saya akan menambahkan tutorial ini Langsung saja kita praktekan Cara membuat kop surat dimana nanti di halaman berikutnya kopnya tidak ada Silahkan teman-teman bisa membuka microsoft wordnya Dan seperti biasanya Kalau untuk membuat kop surat kita bisa mengklik dua kali di bagian atas kertas ya Jadi disini klik dua kali Terus nanti akan muncul header dan bawahnya adalah footer Dan disini kita bisa contohnya menuliskan Untuk identitas dari kop suratnya Ini saya contohkan disini Ini saya contohkan Universitas Mudi Walio Fakultas Komputer dan Pendidikan S1 Teknik Informatika Ini saya contohnya Jadi nanti biasanya posisi Untuk keterangan atau identitas dari kop suratnya Biasanya posisinya agak tengah Dan disini bisa kita Kita tambahkan ukuran fontnya Seperti ini Nah terus kita berikan Berikan logonya ya Dan nanti logonya ini posisinya ada di pojok kiri atas ya Dan tentunya juga nanti posisi untuk gambarnya itu Bisa menggunakan In front of tech ya In front ya In front of tech Atau behind tech ya Disini contohnya ya Terus selain itu juga kita bisa juga menambahkan garisnya ya Garis di bagian bawahnya Kita bisa menggunakan garis atau line ya Jadi kita bisa menarik ke kiri Terus ke kanan Dan kita atur nanti posisinya Nah sampai mana Terus disini juga kita bisa merubah Untuk ketebalannya berapa Terus untuk bentuknya disini ya Nanti untuk bentuknya kita bisa masuk ke Oke ke bagian Oke maaf ya Oke ini bentuknya Bisa kita buat seperti ini Atau dengan bentuk yang lain Dan tentunya juga nanti Warnanya bisa buatkan warna hitam ya Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan Nah ini untuk membuat kop surat di halaman pertama ya Jadi kalau membalik kita klik dua kali ke isinya Dan kalau kita enter disini ya Kalau kita enter nanti di halaman dua akan mengikutin ya Dan seterusnya Nah dalam kesempatan hari ini Nanti di halaman yang kedua atau berikutnya Kopnya ini tidak ada atau hilang Oke itu ya Oke saya akan buatkan baru disini Ya untuk ini saya copy dulu biar lebih cepat Kita kembali ke buat dokumen baru ya Nah untuk caranya yaitu disini sama ya Oh maaf ya Oh maaf ya sebelum masuk ke dalam header Kita setting dulu di bagian Oke di bagian Oke di bagian header puter ya Nah di bagian header puter Nah disini Nah disini oh ya Jadi lebih baiknya emang di klik dua kali ya header Nah puter ya Klik dua kali terus disini Ada tiga pilihan disini ya Kita lihat yang bagian pertama Yaitu defend first page ya Jadi disini kita centang dulu Nah setelah kita centang Baru kita tuliskan kop suratnya disini Nah seperti ini Untuk desainnya Terus nanti di klik dua kali Terus contohnya kita masuk ke halaman berikutnya Nah untuk halaman berikutnya berarti Sudah tidak ada lagi kopnya ya Jadi kita bisa memanfaatkan Defend first page nya ini Ya sehingga nanti akan muncul halaman Berikutnya itu tanpa adanya kop surat Oke saya kira cukup dulu untuk tutorial Membuat kop surat Dimana nanti di halaman berikutnya Kopnya tidak ada Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh